Halo assalamualaikum semuanya kembali lagi sama aku indah di channel youtube aku pojokce indah nah jadi langsung aja ya disini aku punya mie keping atau mie kuning jadi disini aku punya beberapa biji, beberapa keping tapi nanti aku bakal pakai 2 keping aja oke jadi ini ada 2 mie keping yang udah aku rebus ya nah jadi disini aku juga pakai 250 gram tepung tapioca atau tepung kanji bisa langsung kita masukkan ke dalam mie yang tadi udah kita rebus masukkan juga bumbu-bungunya kayak merica bubuk garam dan penyedap rasa masukkan juga ilisan cabai rawit serta 2 siung bawang putih yang udah dihaluskan kalau udah bisa langsung kita masukkan 200 ml air mendidih setelah itu kita aduk sampai semuanya tercampur rata selamat menikmati selamat menikmati oh iya jadi biar tambah pedas dan biar warnanya lebih merah bisa kita tambahkan cabai bubuk Aida setelah itu kita aduk lagi sampai semuanya rata nah jadi disini aku juga pakai kulit pangsit ini kulit pangsitnya ini aku beli dengan harga 3000 rupiah aja di pasar tradisional untuk isinya kurang lebih 50 lembaran kulit pangsitnya akan kita isi pakai adonan yang tadi ya jadi kita isi pakai senok aja ini ujungnya kita oles pakai air putih untuk perkat oke jadi kita lakukan sampai semuanya selesai nah jadi ini adalah kulit pangsit yang udah aku isi pakai adonan yang tadi ini udah ada 50 buah dan adonannya masih banyak ya nah jadi cara untuk menggorengnya sendiri ini kita pastikan minyaknya udah agak angetan bisa langsung kita masukin kita goreng pakai api kecil aja ya oh ya jadi aku juga mau ngajakin kalian buat tekan tombol subscribe di bawah buat pojok cindai agar pojok cindai bisa terus semangat bikin video-video tutorial yang lainnya nah jadi kalau warnanya udah kecoklatan kayak gini bisa kita angkat dan kita tiriskan nah jadi untuk kemasannya kita bisa pakai mica plastik kayak gini untuk harga jualnya per mica bisa kita jual dengan harga 3000 rupiah 4 biji atau bisa kita jual dengan harga seribuan disesuai dengan daerah kita masing-masing nah oke jadi ini adalah kue tangsit yang isiannya tuh pedes banget pedes doer bisa kita pakaiin topping sawas kayak gini ya untuk rasanya sendiri pastinya keras di luar dan lembut di dalam kenyal-kenyal gitu pokoknya wajib banget buat kalian coba ya sesuai sawas kayak gini ya kan bit